Anak muda itu melihat sosok yang bisa memberikan arah kemana Indonesia itu mau dibawa. Lebih dari setengah anggaran pemerintah daerah itu masih sangat bergantung sama bantuan dari pusat. Partai politik itu di Indonesia masih sering dibayangkan sebagai tempat berkumpulnya para orang tua, anggota DPR RI dari PAN yang ada di Senayan, itu enam di antara memang milenial. Bahwa setiap keputusan atau kebijakan politik itu pasti mempengaruhi kehidupan mereka, itu perlu disadari. PAN itu dari awal dibentuk adalah partai nasionalis. Kita tidak pernah menjadi partai religius. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di kepomedkom.id, kenal politik, obrolan pemilu anak muda, bersama saya, Teofilos Ivan. Hari ini saya berada di kantor PAN dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu politikus muda dari partai PAN. Siapa dia dan bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Rizky? Baik Mas Teo. Wah seneng banget Mas Rizky bisa main ke kantor PAN di Jakarta ini. Nah, aku denger-denger ini kantornya baru ya Mas Rizky? Baru-baru, kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir ini kita pindah ke sini. Wow, ya dari luar aku juga lihat bangunannya megah banget ya. Ada biru putih, iknu yang salah PAN. Nah, kalau boleh tahu di sini apa aja nih yang menarik di kantor PAN di Gadung Baru ini Mas Rizky? Mungkin yang menarik untuk pertama kalinya sejak berdiri tahun 1998, tahun 2022 kemarin PAN akhirnya memiliki kantor tetap secara permanen. Karena sebelumnya kita agak nomaden, pindah-pindah setiap ke pengurusan Ketua Umum. Tapi kali ini di periode kedua Pak Zul, alhamdulillah kita punya kantor sendiri dan atas nama Yayasan Partai Amanah Nasional. Wah, menarik banget ya Mas Rizky. Nah, kalau boleh tahu Mas Rizky sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Apalagi kan Mas Rizky sebagai anggota DPRD Kota Tegal nih Mas Rizky. Iya, kalau sehari-hari alhamdulillah masih diberikan amanah sebagai Ketua Praksikan di DPRD Kota Tegal, tapi juga tentunya di partai bantu-bantu sebagai wakil bendahara umumnya. Nah, Mas Rizky, aku pengen nanya nih, kan salah satu topik yang paling panas saat ini adalah soal pemilih 2024. Dan Mbak Waslu sudah mencatat 60% pemilih nanti di 2024 adalah anak muda. Nah, Mas Rizky sendiri sebagai politikus muda dan juga perwakilan dari kaum milenial, melihat fenomena ini seperti apa sih Mas Rizky? Tentangnya tantangan tersendiri ya, buat saya pribadi dan juga buat Partai Amanah Nasional. Karena dengan mayoritas pemilih dari generasi muda, milenial, dan gen Z, tentu strategi yang kita terapkan untuk pemilih 2024 agak berbeda dengan pemilih sebelumnya. Tentunya pasti penetrasi di dunia medsos itu hal yang mutlak. Dan platform medsosnya pun nggak seperti yang kita duga sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya main di Facebook atau Twitter, sekarang ada Instagram dan tentu TikTok. Ya, dan aku ingat banget salah satu pesan dari Pak Zulok, pemilih semakin kantor ini adalah kantor baru, semangat baru, terutama untuk menjelang pemilih 2024. Nah, Mas Rizky sebelum kita lanjut, kayaknya kita enakan pindah ke tempat kali ya, supaya kita lebih santai ngobrol lagi. Di mana Mas Rizky? Di co-working space kita. Oke, kita langsung ke sana. Boleh, boleh Mas Teo. Nah, Sobat Pekom, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky soal gedung baru PAN, dan juga bagaimana pandangan Mas Rizky soal 60% pemilih muda di pemilih 2024, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih santai dan lebih dalam nih sama Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, lanjutkan ke tempat yang kita yang tadi. Kan tadi Mas Rizky udah menyampaikan bahwa soal pemilih muda di pemilih 2024. Nah, kalau aku lihat kan di sini, PAN ini salah satu partai yang sedang gencar juga untuk menarik perhatian dan juga minat dari anak-anak muda. Hal ini juga terbukti, misalnya dari ada milenial PAN, dan juga ada anak muda MAPAN. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang PAN ingin lakukan gitu untuk meraih suara anak-anak muda? Apakah misalnya salah satunya, kan kemarin kita juga tahu ada peril beramasta juga sebagai anak muda datang juga dan menjadi kader di PAN. Bagaimana mas Rizky? Kami di internal partai amat nasional dan juga ketua umum, Pak Zoki Fihasan melihat bahwa memang satu-satunya strategi untuk meraih suara dari kalangan kaum muda, milenial adalah menekatkan diri, menekatkan partai ini dengan anak-anak muda. Dan tadi seperti yang Mas Tio sebutkan, ada program MAPAN, magang di PAN, lalu juga ada milenial PAN, dan juga banyak teman-teman muda yang kita rekrut. Selain Feral, juga ada dari Jawa Timur, Mas Tom Liwafa. Itu sebagai salah satu strategi agar PAN bisa lebih dekat sama teman-teman kalangan muda. Nah, kalau Mas Rizky sendiri, apakah mendapatkan tugas khusus misalnya dari Pak Zulkity Haslan sebagai politikus muda untuk membantu juga untuk meraih suara anak muda, Mas Rizky? Tugas khusus sih enggak ya, tapi diminta setiap caleg termasuk saya, enggak caleg karena belum pendaftaran ya, nanti baru bulan Mei, itu untuk fokus menggarap pemilih muda, milenial, di dapil daerah pemilihan masing-masing. Oh, oke. Nah, Mas, kalau kita bicara pemilihan 2024, rasanya enggak akan lepas dari pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Nah, menurut pandangan Mas Rizky sebagai politikus muda dan juga mungkin kaum milenial, sebenarnya, apa sih yang sedang dicari oleh anak muda terhadap sosok yang nanti akan memimpin Indonesia ke depannya? Kalau saya lihat, pandangan pribadi ya, sebagai anak muda, anak muda itu melihat sosok yang bisa memberikan arah ke mana Indonesia itu mau dibawa 20 atau 30 tahun yang akan datang. Karena tentu tantangannya tidak akan menjadi lebih mudah, justru sangat challenging. Misalnya, contoh ketahanan pangan, lalu juga isu untuk anak-anak muda sekarang lapangan pekerjaan. Yang belum banyak dibicarakan adalah misalnya soal backplock rumah. Banyak sekali loh anak-anak muda, milenial yang saat ini kesulitan untuk membeli rumah pertama mereka. Nah, anak-anak muda ingin melihat jawaban-jawaban atau visi-misi para bakal calon presiden menjawab masalah-masalah tersebut. Oke. Nah, kan kita tahu ya mas kalau dalam pemerintahan itu ada banyak sektor. Misalnya ada sektor ekonomi, ada sosial, ada kesehatan, ada pendidikan. Rizky yang banyak sektor itu nih, menurut pandangan pribadi mas Rizky. Sektor mana yang paling krusial, yang paling prioritas yang harus dikerjakan oleh calon presiden berikutnya? Kalau disuruh pilih satu, mungkin berat ya. Tapi kalau saya kerucutkan ke-3 hal, berdasarkan pengalaman pribadi terjun ke dapil, itu adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kenapa tuh mas Kualibu? Kalau misalnya pendidikan kesehatan itu memang masalah sehari-hari sebagian besar warga kita. Bagi yang misalnya mau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, itu kekurangan biaya. Kalau soal kesehatan, ini memang masalahnya kompleks soal BPJS-nya. Sering sekali masyarakat kita mau berobat, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Makanya alhamdulillah sekarang banyak sekali daerah-daerah, kabupaten, kota yang sudah menerapkan UHC atau Universal Health Coverage, di mana semua warganya selama memiliki KTP di daerah setempat, itu BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Lalu soal ekonomi, kalau kita kerucutkan lagi itu soal lapangan pekerjaan. Karena masih ada nih ketimpangan antara lulusan baru fresh graduate dengan kebutuhan industri. Itu yang masih sering belum match. Oke. Nah, Mas Rizky, kalau tadi kita ngobrol soal garis besar ya, capres. Nah, sekarang aku pengen mendalami soal sosok Mas Rizky ini. Kan Mas Rizky ini, kalau nggak salah, di umur 27 tahun sudah menjadi calon legislatif waktu itu ya, Mas Rizky ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, waktu itu kan, kalau nggak salah, Mas Rizky juga dapat julukan istilahnya sebagai caleg impor kan? Karena waktu itu kan katanya dapat nama Tengku karena ayah dari Aceh. Tapi waktu itu di saat yang sama, Mas Rizky juga belum pasih bahasa Jawa. Nah, itu kan bisa aku bilang sebagai tantangan ya. Nah, gimana sih apa yang membuat Mas Rizky akhirnya tetap mau melaju sebagai politikus dan mengabdi untuk negara? Kalau waktu itu agak ada terpreset sedikit sebetulnya karena saat itu saya bekerja untuk anggota DPR RI yang daerah pemilihannya dari Tegal dan Brebes. Jadi otomatis saya sering ikut mendampingi bos saya saat itu terjun langsung ke Tegal dan Brebes. Tapi setelah saya terjun langsung akhirnya saya jatuh cinta sama daerah tersebut dan saya lihat potensinya masih bisa dimaksimalkan. Dan Alhamdulillah kurang lebih sudah 4 tahun mengabdi di Tegal dan saya lihat memang Tegal dan juga Brebes itu memiliki potensi yang masih belum dimaksimalkan oleh para politisi setempat. Nah, kalau boleh tahu Mas Rizky kan juga sebagai anggota DPRD di kota Tegal. Nah, boleh diceritain gak Mas? Sebenarnya secara garis besar apa sih perbedaan dalam membangun Tegal dan juga Jakarta sebagai ibu kota dan juga pusat pemerintahan? Ada bedanya gak Mas? Kalau yang saya lihat terutama dari segi DPRD kota dengan misalnya teman-teman saya yang sudah terpilih di DPR RI. Itu masalahnya lebih mikro kalau di DPRD kota. Contoh misalnya kalau ada warga saya yang saluran air di depan rumahnya itu mampet. Itu kan hampir gak mungkin mereka lapornya atau ngadunya ke anggota DPR RI mereka di Senayan kan? Kejauhan. Jadi yang paling sering mereka hubungi adalah anggota DPRD kota atau kabupaten yang mereka pilih. Dalam hal ini misalnya saya yang dihubungi. Atau misalnya jalan depan rumah mereka rusak. Kan kalau misalnya lapor ke Ketua DPR di Senayan agak kejauhan tuh. Jadi yang paling sering mereka WA adalah saya. Mas tolong dong diperjuangkan ke Dinas PUPR setempat agar rumah agar jalan depan rumah saya segera diperbaiki. Hal mikro seperti itu yang membuat saya jadi belajar banyak tentang politik di usia muda. Jadi masalahnya sebenarnya lebih ke sehari-hari ya Mas Rizky yang bukan hal-hal yang besar. Atau yang paling urgent misalnya ada bapak sama ibu BPJS kesehatannya sudah ditanggung oleh negara yang kelas 3 PBI penerima bantuan iuran. Tapi anaknya yang baru lahir tidak otomatis terdaftar. Jadi juga jadi masalah yang sering banget ada. Padahal ketika anaknya baru lahir usia sebulan dua bulan sakit. Pada saat membuat rumah sakit ternyata belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Kita harus agak nge-push dinkes setempat. Tolong dong bayi ini segera didaftarkan agar bisa berobat. Nah soal mendengar suara masyarakat kan Mas Rizky ini masuk di Dapil Kota Tegal 2 ya? Kota Tegal 2 sekarang. Nah selama masa reses tentu kan Mas Rizky juga perlu mendengar suara dan aspirasi dari masyarakat setempat. Nah boleh diceritain gak Mas Rizky pengalaman menarik atau mungkin isu-isu yang paling sering disuarakan oleh masyarakat di Dapilnya Mas Rizky? Kalau isu kebetulan kita di DPRD kota itu dalam setahun ada 4 kali reses di setiap masa persidangan dan di hampir setiap proses itu masalahnya gak jauh-jauh Mas soal pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Pendidikan pun yang paling sering adalah ijasa tertahan. Nah memang ini menjadi dilema tersendiri ya seorang anak murid sudah lulus tapi belum bisa mendapatkan ijasa karena masih ada sisa tunggakan SPP terutama mereka yang bersekolah di sekolah swasta. Lalu ada juga misalnya oknum-oknum nih kan kita tahu ya dari SD sampai SMA seharusnya kalau di sekolah negeri itu gratis tapi ada aja pungutan-pungutan yang mengatasnamakan misalnya iuran orang tua murid untuk karya wisata nah tapi gak diwajibkan cuman kalau ada 1-2 anak yang gak ikut kan kasihan kan semua temen-temennya ikut nah orang tuanya karena mungkin kurang mampu datang dari keluarga yang prasejahtera dia gak bisa gak bisa bayar anaknya gak bisa ikut nah itu ngadu ke saya itu hal-hal kita mungkin anggapnya sepele ya tapi itu dinamika yang terjadi di tengah masyarakat lalu yang kedua kesehatan soal BPJS baik yang nunggak maupun yang belum terdaftar kata banyak loh saudara-saudara kita yang belum tercover oleh BPJS kesehatan dan yang terakhir soal infrastruktur dan mungkin infrastrukturnya gak yang jalan tol atau jalan nasional tadi jalan depan rumahnya atau saluran airnya mampet atau mungkin yang masih jarang dibicarakan adalah soal pengelolaan sampah nah ini juga saya baru pelajari semenjak terjun di DPRD kota ternyata pengelolaan sampah ini menjadi masalah lokal yang banyak terjadi di berbagai daerah saya ikut studi banding di kota-kota lain itu banyak yang mengeluhkan belum adanya lahan terpadu untuk tempat pengelolaan sampah daerah itu nah setelah Mas Rizky mendengar aspirasi masyarakat biasanya apa sih yang dilakukan Mas Rizky dan juga teman-teman di DPRD untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu yang paling pertama very first step itu kita panggil OPD organisasi perangkat daerah terkait kalau soal pendidikan kita panggil dinas pendidikan soal BPJS kita panggil DINKESnya kalau soal infrastruktur kita panggil dinas PUPRnya nah memang terkendala soal anggaran ini suatu masalah yang juga masih jarang kita bicarakan setengah lebih dari setengah anggaran pemerintah daerah itu masih sangat bergantung sama bantuan dari pusat oke lalu setelah dana dari pusat itu sampai ke daerah lagi-lagi hampir setengah itu terpakai buat belanja rutin pegawai nah jadi memang kita ini PR bersama sih gak hanya kota Tegal saya yakin ini PR bersama di setiap daerah bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada untuk belanja modal maksudnya belanja modal itu untuk misalnya memperbaiki sekolah memperbaiki rumah sakit memperbaiki jalan dibandingkan untuk belanja pegawai itu yang memang di PR kita bersama oke berarti sebenarnya tugas untuk menjadi apa ya wakil-wakil itu gak mudah ya kita harus bisa mencari suara masyarakat harus follow up juga ternyata jujur bingungannya gak semuda yang saya kira karena memang masalah di bawah itu relatif kompleks sebetulnya nah mungkin juga Sobat Medkom juga mungkin melihat teman-teman atau misalnya para pejabat ngerti enak banget sih hidupnya ternyata Mas Rizky bilang gak segampang itu loh Sobat Medkom ternyata juga tugasnya juga berat harus menyaring aspirasi masyarakat dan juga memastikan laporan masyarakat itu ditindak lanjuti nah Mas Rizky aku juga mau nanya nih soal jabatan Mas Rizky di beberapa tempat kan kita tahu Mas Rizky adalah anggota DPRD di Kota Tegal terus menjadi ketua fraksi PAN juga di DPRD dan juga di pusat menjadi wakil bendara umum di PAN nah gimana sih Mas Rizky dalam menjalani tugas itu apakah karena Mas Rizky masih muda apakah misalnya sempat diremehkan gitu oleh angkatan yang lebih tua entah di DPRD ataupun di PAN karena kan biasanya nih anak muda kan suka dianggap ah tahu apa sih pengalamannya gak ada nah gimana pengalaman Mas Rizky memegang jabatan strategis baik di PAN dan juga di DPRD Kota Tegal itu pasti ada anggapan seperti itu terutama di partai karena kan partai politik itu di Indonesia masih sering dibayangkan sebagai tempat berkumpulnya para orang tua merundingkan masalah-masalah yang rumit tapi alhamdulillah saya merasa beruntung partai amat nasional ini tempat yang sangat nyaman untuk belajar politik dan juga Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Sekjen Pak Eddy Suparma itu memberikan ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda berkiprah dan gak hanya sebagai objek tapi juga diribatkan dalam kepengurusan yang paling nyata adalah misalnya dari 44 anggota DPR RI dari PAN yang ada di Senayan itu 6 diantara memang milenial dan milenialnya bukan milenial mengaku-ngaku milenial karena juga yang sekarang banyak memang banyak dari usia mereka masih di bawah 35 tahun dan gak selalu serta-merta oh anaknya siapa si A, si B enggak saya punya sahabat itu namanya Mas Selamet Selamet Ariyadi beliau anak petani berjuang di dunia politik dari Madura dan terpilih sebagai anggota DPR RI di Senayan nah kisah-kisah seperti ini yang coba kita terus gaungkan kepada anak-anak muda yang memang memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia politik mas saya ingin mengutip tadi Mas Rizky bilang biasanya orang melihat partai politik ini diisi oleh orang-orang tua mengartikan kita butuh semakin banyak anak muda untuk bergabung nah boleh gak Mas Rizky berbagi pandangan menurut Mas Rizky berapa penting sih anak muda untuk terjun dalam politik penting-penting banget gak semua anak muda harus terjun ke dunia politik pastikan setiap anak muda memiliki passion yang berbeda-beda tapi kesadaran bahwa setiap keputusan atau kebijakan politik itu pasti mempengaruhi kehidupan mereka itu perlu disadari jadi ketika kebijakan itu sudah dibuat kita baru marah atau kita baru baru merespon itu menurut saya agak telat jadi justru kita perlu mulai terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut nah ketika kita tidak terjun ke dunia politik akhirnya kita sering lupa bahwa ternyata kebijakan yang lagi dibahas ketika udah diketok palu ya oh ngaruh nih ke hidup gue nih kok jadi kayak gini nih padahal itu udah dibahas lama contoh yang paling yang paling terkini menurut saya itu adalah ketika disahkannya revisi KUHP banyak sekali sebetulnya poin-poin di dalam undang-undang itu yang sangat berpengaruh buat anak muda gitu oke dan itu juga yang diusahakan PAN untuk mendekati anak-anak muda ya seperti tadi mas Rizky bilang melalui meda sosial dan juga melalui salah satu juga tadi ada program MAPAN ya Magang di PAN betul nah mas Rizky menjelang kemudian 2024 PAN ini arahnya akan kemana nih apakah akan tetap apakah akan menjadi partai religius atau partai nasional atau seperti apa arahnya sebetulnya bisa saya sampaikan disini juga bahwa PAN itu dari awal dibentuk adalah partai nasionalis kita tidak pernah menjadi partai religius maksudnya apa? kita tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam mengambil kebijakan tapi PAN terbuka PAN terbuka untuk semua kalangan baik dari rata belakang agama apapun maupun suku apapun contoh yang paling nyata misalnya di Papua banyak yang tidak tahu bahwa PAN itu mendapatkan kursi pimpinan pimpinan di DPRD Provinsi bahkan untuk DPRRI DPRRI nya PAN punya dua perwakilan yang kalau kita lihat secara detail mungkin latar belakang agamanya bukan Islam tapi karena memang mewakili warga Papua bisa terpilih sebagai anggota DPRRI dari PAN gitu oke mas Rizky tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi tapi kan ini kita ingat ya kita akan menjelang bahkan mungkin sudah memasuki bulan Ramadan nah boleh gak nih dari mas Rizky menyampaikan pesan soal Ramadan dan juga mungkin closing statement soal harapan mas Rizky dan juga ajakan mungkin kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam pemilih 2024 silahkan mas Rizky thank you mas Theo saya dan juga teman-teman muda dari Partai Ahmad Nasional menyampaikan selamat menaikkan ibadah puasa kepada seluruh teman-teman semoga puasa kali ini bisa membawa kesejukan dan juga keakraban untuk kita semua waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta nah harapannya mungkin ini adalah Ramadan yang paling dekat menjelang pemilu 2024 ya di bulan Februari semoga kita bisa mulai aktif mencari tahu tentang siapa-siapa aja nih bakal calon presiden wakil presiden ataupun mungkin calon anggota DPR RI DPRD di daerah tempat kita tinggal dan Partai Ahmad Nasional sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk anak-anak muda yang mau aktif berpolitik di Partai Ahmad Nasional oke Mas Rizky thank you banget buat semuanya senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan for sure ya nah sobat medkom seperti biasa di akhir sesi aku akan minta narasumber yaitu Mas Rizky untuk mengisi tebak-tebakan prediksi 2024 jadi Mas Rizky akan mendapat 3 pertanyaan yang pertama prediksi Mas Rizky soal kejutan di 2024 yang kedua adalah prediksi Mas Rizky soal presiden dan wakil presiden terpilih dan yang ketiga prediksi Mas Rizky soal karir atau dimana Mas Rizky sekarang berada dan melakukan apa dan tanpa lama-lama lagi langsung aja nih kita ambil kertasnya siap oke boleh saya bukain ya Mas Rizky boleh tapi gak masuk youtube kan ya gak masuk youtube nya kan masuk tapi gak akan kita gak akan di zoom gitu Mas oh gak akan cuma Mas Rizky doang yang tau jadi gak masukin lagi oh iya iya kalau Mas Rizky kalau Mas Rizky gak apa-apa silahkan Mas Rizky ya paling menunjukkan ya prediksi prediksi singkat gitu oke siap oke Mas Rizky biar sah boleh kalau Mas Rizky nanti seperti biasa Sobat Medcom di 2024 kita akan buka bersama-sama politikus muda lainnya yang udah hadir di Kepo Medcom ini bakal seru nih saya serah terima ya saya serah terima serah simbolnya sudah sah ya Sobat Medcom ya rahasia oke Sobat Medcom dengan demikian bahir sudah sesi Kepo Medcom kali ini saya Toefus Ivan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa di Kepo Medcom berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax